Jadi makam-makam yang hanya pakai batu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan video saya teman-teman Dan malam ini saya masih berada di sekitaran Sumedang Tepatnya ini di Bendungan Jati Gede dan ini di sekitar Dharma Raja ya Di bekas perkampungan Nangkod namanya di desa Lewihidung Di kecamatan Dharma Raja ya Dan disini terkenal banget dengan kampung, bukan kampung tapi pulau kuburannya Karena disini banyak sekali lah tusan kuburan yang belum dipindahkan Dan juga ada makom keramat yaitu Eyang Jenggot namanya ya Dan disini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat pium malamnya Di sekitar Saung Abah Adin yang tinggal menyendiri disini Dia sebagai juru rawat ataupun juru kunci di Makom Eyang Jenggot ya Yang nanti kita akan coba ngobrol bersama Bapak Adin, Abah Adin namanya Dan teman-teman ini adalah jalan asfal penghubung antar desa yaitu desa Lewihidung Menuju ke kampung Nangkod yang dulu ada sekitar 60 rumah informasinya Dan sekarang sudah penggelam rumahnya Warganya pun sudah pada pindah berpencar di sekitaran Sumedang Nah biasanya jalan ini itu sekitar bulan Februari informasinya surut teman-teman Jadi bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 Bisa langsung menuju ke sekitar Makom Eyang Jenggot ini Jadi gak usah pakai perahu biasanya kalau airnya surut Namun sekarang lagi gede airnya Jadi saya pun tadi siang itu pakai perahu ya Pakai perahu menuju ke sini Dan untuk area Makomnya ini Di sini banyak sekali ratusan makam yang belum ditindahkan Dan ini masuknya adalah Makom yang jenggot ya Dan di sana ada pelangnya tuh Pelangnya Sebenarnya tulisannya udah gak jelas ya Hanya Tuh Situs Nangkod Ya kebetulan di sini kampungnya di sana ada Kapung Nangkod Nah di sini udah terlihat Rumah atau saung abah Adina ya Yang informasinya kalau Musim rendang Musim penghujan itu Hubungnya ini saungnya ini Tanggelam Atau hilang terendam air Nah untuk Makom kermatnya ke sana Dan biasanya kalau saungnya tanggelam teman-teman Abah Adin itu menggunakan Saung Apung Rumah Apung Rumah Apungnya seperti ini Ini biasa digunakan oleh Abah Adin ketika Air pasang atau airnya sampai Menutupi saung yang ini ya Sampai genteng biasanya informasinya Kata Pak Adin Dan Pak Adin menggunakan Rumah Apung ini Untuk Bisa beraktifitas di sekitar Baruk Jati Gede ini Coba lihat sini Nah tuh Biasanya tinggal di sini Kalau airnya gede ya Oke kita langsung ngobrol aja Dengan Pak Adin yang kebetulan Lagi istirahat di sana Bareng teman-teman Langsung ngobrol aja Ini Bapak Adin Oke teman-teman Saya sudah berada di saungnya Abah siapa sih Lupa saya tuh Abah Adin Oke Bapak Adin Kebetulan ini suasana malamnya Di pulau kuburan Di tengah-tengah Bendungan Jati Gede ya Pak ya Nah Pak Ini kalau airnya Pasang atau besar Ini sampai mana Pak Sampai genteng bunyi Sampai genteng ke atas Berarti saung Abah ini Tanggelam dong Tanggelam Itu pernah Terjadi tahun berapa Pak Tiap tahun Tiap tahun Tiap tahun Pasti airnya Pasang sampai ke genteng Atas Itu kalau sampai ke genteng itu Terus Bapak Adin gimana nih Di sini Itu pindah ke saung Apung Oh ada saung Oh yang itu Pak Pindah ke saung Apung tersebut Kalau Kondisi Saung ininya Tanggelam ya Pak ya Tiap tahun berarti tanggelam Pasti Itu di bulan apa Pak Kadang-kadang bulan 2 Bulan 2 Februari ya Berarti Biasanya satu tahun itu Tanggelam ini sampai berapa lama Pak Berapa bulan gitu Lima Lima bulan Tanggelamnya itu Dari bulan Februari Sampai bulan Juni ya Waduh lama sekali ya Pak ya Nah kebetulan ini Berarti sampai belakang juga Tanggelam Pak Tanggelam Iya 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 Nah saya penasaran sekali ya Dengan makam keramat Abah jenggot Itu yang mana sih Pak Saya boleh antar Pak Kesana Pak Iya Pak Oke teman-teman kita akan lihat Makam keramat Abah jenggot Yang di video siang itu Ternyata makam yang 2 Yang besar itu Bukan makam abah jenggot Ya Pak ya Itu makam pindahan gitu Pak Kirain saya itu Makam abah jenggot Ternyata bukan Oke dan sebelum memasuki Makam keramat Kita melewati area Makam umum Ini namanya makam umumnya Ada lagi enggak Enggak ada Gimana Nama makam umumnya Tetap Makam abah jenggot Oke masih bersama Abah Andin Selaku jururawat Makam Yang jenggot Nah sebentar Kalau ini mah Berarti bukan Makam Abah jenggot Bukan yang ini Ini pindahan Pindahan Tapi besar-besar banget ya Pak Ya Ini ada 2 besar-besar Berarti makam Berarti makam Bukan makam ya Makam Nah ini banyak sekali Bah Sampai berjajar ke sana Berarti makam ya Makam Yang abah jenggot Yang ini Kalau yang lainnya Kesana bah Bukan Kalau yang abah Di sini Berarti di sini Abah itu sebagai Jururawat Juru kunci juga ya Sudah berapa tahun Bah Ini di Bendung Berarti sejak ini Di Bendung itu Tahun 2015 15-an ya Pak Ya Kalau kesananya Kemana Itu Keluar ke makam Umum Itu makam Umum Berarti ini Hampir Ada ratusan makam Di sini Nah Dari antara ratusan makam Ini yang dipindahkan Ada enggak Banyak Yang dipindahkan Berarti sebagian besar Belum dipindahkan Ya Pak Belum tahu Sudah gitu Berarti yang abah Tahu mah Ada 10 Yang dipindahkan Nah ini bahkan Di sini ada Saung Itu saung Tempat abah Atau gimana Abah Ini Ini Suka disini Dan sekarang itu Banyak sekali Perabot-perabot Berabot Perabot abah juga Iya Nah bah Kesini Biasanya Kalau Bulan-bulan tertentu Atau hari-hari tertentu Suka ada yang jarang Jarang Oh takutnya ini Soalnya di tengah-tengah Gitu Juga Harus naik perahu Kalau kesini ya Pak Ini kan ada jalan Tadi itu Jalan asfal Itu dulunya jalan Apa Apa, Bah Jalan ke desa 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 apa, Bah Desa Lewihide Kecamatan Darmaraja Yang Sumedang Berarti kalau surut Jalan itu juga Ikut surut Bah Bisa, Bah Jadi kalau surut Berarti ada Pejiarah Yang bawa langsung Mobil ke sini Ya Yaudah, Bah Ayo bisa Balik lagi, Bah Kita sudah Lihat Ternyata Makam Yang Biasanya yang diarah ke sini rombongan atau bagaimana Pak? Kadang-kadang rombongan, kadang-kadang sendiri gitu Pak? Jarang. Jarang? Oke, kita sudah keluar lagi di makam keramat yang jenggot di sana. Nah, kita akan ngobrol di sini, karena banyak sekali makam-makam yang dekat banget dengan tempat tinggal Abah di sana. Nah, ini berarti makam-makam umum ya, Pak? Nah, di belakang sini ada keluarga Abah nggak? Makam keluarga? Cuma satu itu. Ada? Cuma satu. Berarti hampir di sekitar pulau ini makam semua, Pak? Iya. Ada ratusan lebih ya. Dan Abah bilang tadi cuma ada 10 yang dipindahkan itu setengah tahun Abah. Tapi nggak tahu berapa-berapanya ya, Pak? Iya. Jadi Abah udah sejak tahun berapa di sini tuh? Di sini udah dari 2015. 2015. Ya, sejak rumahnya tenggelam ya, Pak? Kampung apa, Pak? Dulunya? Kampung Nangkot. Kampung Nangkot. Iya. Apa betul ini tulisannya situs Nangkot, Pak? Situs. Nangkot? Iya. Iya. Jadi kampungnya Nangkot. Kampung Nangkot. Iya. Iya. Kampung Nangkot dulunya ada berapa rumah, Pak? 60-an. 60. Terus? Pada pindah semua ya. Berpencar apa gimana, Pak? Bencar. Berpencar. Nggak ada yang menyatu ya, Pak? Iya. Nah, Pak. Mohon maaf ya. Iya. Ini ketika Abah bermalam di sini, pernah nggak Abah diganggu ataupun ada yang datang dari sosok gaib gitu, Pak? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Kalau ada yang bermalam, mohon maaf ya, Pak. Pengen nginap atau pengen mancing, ada nggak Abah yang diganggu, Pak? Nggak ada. Nggak ada? Aman-aman saja, Pak? Iya. Suka pada nginap di sini. Pada nginap ya, Pak? Iya. Dan informasinya suka ada yang meninggal dunia, Pak? Ketika mancing atau ngejaring? Iya, kalau di sana. Di tengah. Di tengah. Di tengah danau atau di tengah bendung jati gede ini? Iya. Wah. Itu berapa kali, Pak? Ada kejadian samping? Sering? Yang mancing, yang ngejaring, yang ngejala. Itu bisa meninggal dunia? Gimana sih, Pak? Ceritanya gitu? Sampai meninggal begitu? Ya tenggelam. Jatuh kali ke bawah. Jatuh gitu. Hmm. Berarti ditemukan sudah meninggal mengambang gitu, Pak? Hmm. Oke, Pak. Terima kasih. Ayo kita ke Saung Abah. Oke, teman-teman. Seperti itulah obrolan saya dengan Abah Hadin yang rumahnya dekat dengan area kuburan. Kuburannya di belakang ada ratusan kuburan. Dan tinggal di sini sebagai juru kunci. Orang yang merawat makam situs Nangkod nih. Berarti ini situs Nangkod ya. Dan nama makam keramatnya itu makom ya. Bukan makam. Tapi makom yang jenggot sama yang tadi kita sudah lihat. Bersama Abah Hadin tersebut ya. Oke, mungkin untuk videonya saya cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.